PENGAPASI PANJI PENGAPASI PANJI PENGAPASI 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 P bagi masyarakat Banyumas tapi dengan dibangunnya pendapat duplikat itu maka memang masyarakat paling tidak terhibur terhibur dari keberadaan bangunan itu karena memang bangunan si Panji yang dipongkar itu kemudian menyebabkan fondasinya itu terasa gersang panas dan kelihatannya tidak berwibawa jadi suatu tempat yang benar-benar ditinggalkan oleh penghuninya dan benar-benar terlantar dari misalnya pemeliharaan terhadap bangunan lama itu nah dengan dibangunnya si Panji duplikat itu maka terasa sekali bahwa kehidupan masyarakat Banyumas lebih mungkin lebih baik lagi jadi memang di kompleks si Panji itu di sebelah timur itu memang ada bangunan yang menghadap ke barat yang selama ini dipakai untuk perkantoran kecamatan Banyumas jadi kemungkinan masih sampai sekarang kompleksi Panji itu ketika ditinggalkan oleh Bupatinya kemungkinan memang dipakai untuk kantor camat Banyumas ya kalau dulu asisten buddhana kota yang pada zaman tahun 1933 ya ketika terjadi Malaysia maka memang jabatan itu dibubarkan dihapuskan nah juga sama dengan jabatan buddhana Banyumas buddhana kota Banyumas juga dihapuskan ya tapi pada zaman tahun baru kelihatannya jabatan itu diadakan lagi nah sehingga kemudian camat Banyumas berkantor di bekas pendopo yaitu kantornya di sebelah timur ya menghadap ke barat jadi perkantornya di sini tapi camat tidak mendiami rumah kabupaten jadi karena memang rumah kabupaten ini dinilai angker ya mereka pada takut ya memasuki ruang ke rumah itu nah sehingga camat hanya menggunakan satu gedung yang menghadap ke barat di sebelah timur di sebelah selatan pintu keluar yang menuju ke timur nah disitulah kantor camatnya camat Banyumas sampai sekarang nah kemudian kalau kita melihat bahwa si panji duplikat ini nah kemudian juga dimanfaatkan untuk sekolah apa isinya sekolah karawitan SMKI SMKI Banyumas sekolah swasta itu ya dulu berada di situ jadi mereka menari-nari itu ya jadi latihan menari kemudian juga latihan karawitan kamelan misalnya itu berada di pendopo nah tetapi pendopo itu pun menurut mereka yang sering memakai itu katanya juga masih terasa angkarnya jadi banyak anak-anak yang sedang belajar menari banyak yang kesurupan nah menurut penduduk di sebelah atau sekitar pendopo ya pada tahun 1977 1977 ketika pendopo itu dibangun kembali ketika akan didirikan sokogul atau tiang utama ya yang berada di sebelah barat laut ya menurut penduduk pada waktu itu terjadi semacam ledakan jadi yang mendengarkan jadi yang mendengarkan justru penduduk yang berada di sekitar pendopo jadi ada ledakan keras ya jadi kelihatannya pada awalnya tiang utama atau saka guru yang barat laut itu sulit didirikan ya jadi kemungkinan ya menurut mereka ada semacam upacara supaya tiang utamanya itu mau berdiri jadi ada semacam apa misalnya mistis karena menurut penduduk Banyumas tiang utama barat laut itu dianggap tiang utama yang sakral ya terutama yang tiang yang asli gitu ya jadi disitu katanya bersemayam ya katakanlah ya mungkin penunggu gitu ya atau orang mengatakan ada yang berupa jin dan sebagainya nah tapi memang yang berada di barat laut itu dianggap yang paling sakral dan didirikan yang kemudian diberitakan di dalam babat-babat bahwa tiang sakral ini katanya tidak mau menyeberangi sungai serayu tetapi sebenarnya secara historis semua tiang utama atau sakal guru pendapasi banji yang asli itu ketika diberangkatkan ke Purwokerto benar-benar menyeberangi jembatan sungai serayu menuju ke Purwokerto dengan dibawa dengan moda anggutan gerobak sapi jadi tidak ada satupun tiang utama baik itu yang di apa timur laut timur laut tenggara dan baradaya semuanya dibawa dengan gerobak sapi menuju Purwokerto dengan melewati jembatan sungai serayu jadi berita mengenai apa tiang guru tiang utama itu sakal guru yang memutar itu itu sebenarnya hanya cerita ngoyoworo saja hanya cerita hoax kalau orang sekarang mengatakan begitu karena perlu disadari bahwa pada waktu itu belum ada moda anggutan yang bisa membawa barang atau kata-kata tiang seberat itu dengan berkeliling jadi tetap belum ada belum ada anggutan yang lain kalau kereta api memang sudah ada tetapi kereta api tidak melalui kota Banyumas jadi akhirnya memang hanya diangkut dengan gerobak sapi itu berdasarkan kesaksian pelaku sejarah yang pada waktu sebelum beliau meninggal dia bercerita bahwa empat tiang utama dan seluruh bekas atau seluruh bangunan bagian bangunan dari pendapasi banji termasuk tiang-tiang kecilnya tiang-tiang penyaga yang lain kemudian apa sampai ke renggan misalnya sampai juga ke apa genteng-gentengnya itu semuanya dibawa dengan gerobak sapi ya tentu saja jumlahnya tentu saja banyak ya karena seluruh bagian bangunan itu dipindahkan ke Purwokerto dan kemudian dipasang lagi gitu ya di bekas pendopo Kabupaten Purwokerto yang sudah kropos dan sudah dipongkar ya kemudian didirikan lah bangunan si panjir asli di situ di Purwokerto sekarang sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.